Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya Alhamdulillah terkadang gini kita kalau misalkan memberi hadiah kepada seorang Oh iya terima kasih semoga berkahnya kita nggak tahu arti berkah itu sebenarnya kayak gimana sih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du para pemirsa yang saya cintai dan saya muliakan yang semoga dengan tersisanya bulan Ramadhan ini mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang keberkahan dalam suatu harta banyak yang mengatakan berkah ini kayak gimana sih yang kita tahu keberkahan itu adalah harta yang sedikit tapi seakan-akan banyak banyak cerita-cerita ulama salaf dan huru diantaranya ceritanya imam Abi Hanifah imam Abi Hanifah suatu ketika didatangi muridnya ini murid mengatakan ya imam saya mendapatkan gaji di tempat kerja saya hanya lima dinar sedangkan kebutuhan saya itu mungkin bisa lebih dari lima dinar mungkin bisa sepuluh dinar Hai taruhlah kalau kita hargain di indorupiahin mungkin kita butuh seratus ribu gaji cuma lima puluh ribu akhirnya Hai imam Abi Hanifah mengatakan apa yang tidak terduga beliau mengatakan kurangi gajimu menjadi empat dinar Hai malah dikurangin lagi tapi karena dia murid yang orang setia kepada imam Abi Hanifah dia datangi bosnya kurangi gaji saya menjadi empat dinar Hai terus berlalu hari demi hari dan gajinya tetap masih kurang Hai didatangi lagi imam Abi Hanifah mengeluh lagi akhirnya kata Imam Abi Hanifah kurangi lagi menjadi tiga dinar Hai lima dinar enggak cukup empat empat dinar masih cukup juga dikurangin lagi tiga dinar akhirnya dengan pasrah dan sami'na wa'atwa'na akhirnya dia mendengarkan dan mentaati daripada perkataan daripada Imam Abi Hanifah kembali lagi hari demi hari dia lanjutkan terus dia berjalan tapi masih kurang juga hartanya akhirnya datang lagi ke Imam Abi Hanifah dikurangin lagi masih kurang juga dikurangin lagi menjadi dua dinar akhirnya dia kembali bekerja Sama'n wa'atwa'atan nggak kayak orang sekarang kalau orang sekarang dikurangin lagi ya tiga ribu apa ya seratus ribu aja masih kurang dikurangin lagi ya karena orang zaman sekarang banyak mengeluhnya banyak mengeluhnya banyak komplainnya tapi tidak pernah mengharapkan keberkahan dalam harta akhirnya ketika dia mendapatkan gaji dua dinar Subhanallah dia merasa cukup bahkan merasa lebih di akhirnya lima dinar saya merasa kurang empat dinar saya merasa kurang tiga dinar pun saya merasa kurang datanglah beliau ke Imam Abi Hanifah lalu mengatakan wahai Imam Hai bagaimana saya ketika mendapatkan gaji yang lima dinar kurang engkau suruh saya untuk mengurangi gaji saya menjadi empat dinar masih kurang juga Hai kurangin lagi menjadi tiga dinar masih kurang juga akhirnya saya turunkan lagi dengan perintahmu menjadi dua dinar yang menjadi saya heran begitu saya mendapat gaji dua dinar saya merasa cukup saya merahkan merasa kelebihan dengan harta dua dinar ini lalu Imam Abi Hanifah tersenyum dan mengatakan ya waladi ketahuilah bahwa ketika Allah memberikan rezeki mu di lima dinar tapi Allah tidak memberikan keberkahan di empat dinar pun masih Allah belum memberikan keberkahan dalam harta di tiga dinar pun Allah belum memberikan keberkahan dalam harta tapi begitu engkau mendapatkan dua dinar Allah memberikan keberkahan di dalam harta makanya Imam Abi al-Habib Ali bin Muhammad bin usul abji mengatakan habbah habbah idha barakal maula talaggil hubuh satu biji kalau andaikata Allah berikan keberkahan di dalamnya talaggil hubuh dia akan menjadi biji-bije Hai balik habji menggambarkan kalau andaikata suatu harta diberikan keberkahan di dalamnya akan Allah menjadikan sesuatu yang sedikit menjadi banyak merasa cukup cuman zaman sekarang karena dia merasa tidak puas dia cari terus hartanya Hai cari terus-cari terus merasa kurang kenapa karena Allah udah cabut keberkahan dalam harta tapi tanda-tandanya ada keberkahan di dalam harta kita merasa cukup Hai jadi para pemirsa Muhyibin TV pengen tahu keberkahan dalam harta itu seperti apa sih keberkahan di dalam harta adalah merasa cukupnya dengan apa yang kita punya Hai jadi kalau misalnya kita merasa udah sedikit ini merasa cukup Alhamdulillah cukup bisa buat beli makanan bisa buat beli buka puasa bisa buat sahur cukup padahal sedikit sedangkan berapa banyak dari orang kaya mereka mempunyai harta yang banyak tapi merasa kurang kita bisa lihat orang-orang kaya hati mereka nggak tenang yang mereka pikirkan bagaimana bisa mendapat duit lebih banyak lagi tapi mereka tidak memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang yang berkah Hai hanya zaman sekarang sudah hilang mereka tidak berusaha untuk mengejar harta yang berkah keberkahan pun enggak hanya di harta doang bahkan di ilmu pun keberkahan ada keberkahan di dalam kehidupan pun ada contohnya kita belajar ilmu agama kalau Allah berikan keberkahan dalam ilmu kita maka akan bermanfaat Hai siapapun yang mendengar pasti mendapatkan manfaatnya tapi kalau Allah tidak memberikan keberkahan dalam ilmunya jangan harap ilmunya bisa bermanfaat karena dasar daripada manfaatnya suatu ilmu adalah keberkahan dari ilmu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi keberkahan ini adalah sebuah lingkup yang khusus Hai yang kita tidak ketahui kecuali kita mengetahui itu semua merasakan dengan kecukupan kita belajar ilmu agama jangan merasa cukup Hai kalau harta mungkin tapi kalau ilmu agama jangan pernah merasa cukup tambah terus dengan merharapkan ilmu yang berkah harta yang berkah ibadah yang berkah kehidupan yang berkah umur yang berkah karena dengan semua yang berkah hidup kita akan merasa kecukupan dan tidak pernah mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi mengeluhnya kita ini karena tidak ada keberkahan dalam hidup kita dicabut keberkahan dalam kehidupan kita merasa kurang terus bagaimana ulama-ulama terdahulu merasa yang sedikit tapi berkah kita lihat ulama-ulama terdahulu contohnya ada lima Mibin Hajar Ibn Hajar al-Hitami tidak mau meninggalkan dunia yang sedikit beliau ambil yang beliau tidak butuhkan beliau tinggalkan makanya beliau termasuk daripada diantara ulama yang mengatakan Ibn Hajar ini lebih afdal daripada Imam Ramli karena ada dua perkara yang pertama yang pertama karena Ibn Hajar ini zuhud sedangkan Imam Ramli alim tapi penuh dengan kekayaan yang kedua karena Ibn Hajar cintanya kepada keturunan Rasulullah itu melebihi daripada cintanya Imam Ramli makanya sebagian ulama mengatakan Ibn Hajar lebih afdal daripada Imam Ramli tapi sebagian ulama mengatakan Ibn Hajar dan Imam Ramli sama karena tak aduban karena adabnya kita kepada Ibn Hajar dan Imam Ramli jadi intinya kehidupan ini adalah keberkahan yang harus kita cari makanya dibilang Allahumma in Allahumma rezukni rezukan halalan toiban kathir mubarakat karena keberkahan inti kalau rezeki enggak ada keberkahannya merasa kurang maka itu saja yang bisa kita ambil faedahnya dan bermanfaat untuk kita semua sehingga kita bisa mendapatkan rezeki yang bermanfaat dan keberkahan yang banyak amin Rabbal Alamin Alhamdulillah terima kasih Muminas telah menyaksikan Tosya Ramadhan bersama Bia Abdul Rahman Syafiwaltos jangan lupa like share and subscribe channel Muhyibin TV wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bia Abdul Rahman Syafiwaltos jangan lupa like share and subscribe channel